Hai semua kembali lagi bersama gue IPMC Oke teman-teman di video kali ini gue sangat berterima kasih dan sangat senang sekali ya cuy ya Akhirnya gue bisa bermain di server 158 bareng dengan Xiao dan juga Shinichiro Oda ya cuy Dan ini akun ya akun free dari Xiao ya cuy Akunnya sih bagus dan cuy akunnya bagus cuy ya Akunnya bagus dan kalian bisa lihat ya ini levelnya udah sering Seratus delapan ya sudah level seratus delapan dan sudah ada prem babi ya kenapa Karena gue suka banget ya dengan prem babi cuy Akhirnya gue bisa bermain di server 158 ya cuy bareng dengan Nobody X ya Di top 1 di server gue ini ya sekarang server 158 adalah Nobody X Kemudian top 2 nya Xiao dan akun gue ini berada di ranking 23 ya Dengan total BP 19,2 juta Untuk statenya gue berada di ranking 66 dengan total bitanya dikumpulkan 1062 Kemudian untuk karakternya berada di top 15 dengan Genos Max Power yang sudah 4,5 juta BP nya Untuk klubnya sendiri cuy gue berada di klub 4 di Nakama ya Kenapa Nakama? Karena gue penggemar One Piece ya cuy Oke dan kita bakal melihat sendiri cuy ya Pertama-tama sebelum kita ngelihat isi karakternya cuy kita lihat ya akun hibahan ini Di dalam tasnya ini ada apa aja sih? Kalian penasaran? Sama dong saya juga penasaran Let's go! Oke dan ini dia isi dalam tasnya cuy ya Sudah ada ya 30 fragment orange gear ya 30 fragment orange gear yang mana bakal kita buka saja cuy Dan mudah-mudahan dapet Kenapa bukan celana? Suka ampas disini please ya Attack-attack persentase atau attack crit Set! Ya Kenapa harus bawahnya defense gitu? Kenapa bawahnya defense? Oke ya selain itu masih ada keepsake such chest Kemudian badass chest Dan ini ya gue dapet keepsake chest Ini seharga 18 juta Kalau pas awal rilisim ini harganya 18 juta cuy Harganya ya Cuman gue gak tolong sekarang ya Dikasih gratisan atau reward ya Dan disini kita bisa memilih ya Dari keempat ya Dari keempat keepsake bisa pilih satu ya Ada si Passinman Ada Subterranean Ada si TTM Dan juga ada si Puri-Puri Prisioner Kemudian disini untuk sisa fragmentnya Lumayan ada sedikit cuy SSR Awakeningnya ada satu Ya kita buka saja ya Kita buka saja pilih disini Passinman dong Kagak lah Kabuto cuy Kita pilihnya ya Pilih Kabuto Kemudian ini ada 3 biji SSR Awakening Fragment Kita pilih juga ya Dan ambil TTM ya Ambil TTM cuy Ambil TTM Kemudian ini ada 12 Kita buka juga Dan kita ambil juga untuk Jangan Tatsumaki cuy Nanti aja ini malah Nanti aja ini malah cuy Nanti aja ya Oke kemudian kita lihat lagi ke bawahnya cuy Mungkin pengen lihat tiketnya Tiketnya gak terlalu banyak sih cuy Black tiketnya tersisa 41 Ya ini buat Amai Mas gak bakal cukup Jadi gue ambil Amai Mas pas comeback Kemudian ada Elite Pocher Ya 14 piece Kemudian Black Shurikennya Sisa 51 ya Black Shurikennya tersisa 51 Cuy lumayan ya Kemudian ada Party Supply Token 16 piece Party Supply Token 16 piece Kemudian ini Epic Pochernya tersisa 19 cuy Epic Pochernya tersisa 19 Kita gajakan saja kali ya Kita gajakan saja untuk Epic Pochernya Langsung multi yang pertama di akun Ya hibah Gila cuy Langsung hoki Langsung hoki cuy Mentang-mentang akun hibahan Langsung hoki Dan yang gue dapet disini adalah Puri-puri prisioner SQ Hero Puri-puri prisioner Mantap jiwa cuy Gila-gila Hoki Cap Dewa ini namanya cuy Hoki Cap Dewa ini Oke nice ya Kita coba saja udah langsung dapet ya Dan sekarang mungkin ini ya Yang kalian tunggu ya Karakternya Ada siapa aja sih bang karakternya Mari kita lihat bareng-bareng Let's go Kino Yonis Yoy Awal-awal kita sudah dikasih lihat ya cuy Dengan Genos Max Power Yang sudah limit break bintang 5 Awakkanit bintang 4 cuy Ya Genos limit break bintang 5 Awakkanit bintang 4 Dan gearnya kita lihat ya Kipsake bintang 3 Ultra Ultimate cuy Genos yang sudah Ultra Ultimate ya Genos nggak Ultra Ultimate mah Delete saja Kemudian Insignianya sudah bintang 5 cuy Insignianya sudah bintang 5 Dan untuk gearnya Dia pake Lightning HP Critical Kemudian Primal HP HP Persentase Battle HP Speed Ini Casual HP Hit Nah kayaknya nih yang sepatu cuy Yang sepatu ini substatnya nggak ada Yang HP HP atau Speed ya Makanya pake yang Hit ya Makanya pake yang Hit ya Karena menurut gue Hit ini kurang cocok untuk Genos ya Walaupun dia bisa ngedebap ya Bisa nge-Burning Dan Hit ini bisa ya meningkatkan Meningkatkan rate Agar musuhnya terkena debap ya Atau debap rate Debapnya meningkat Oke Kemudian untuk buff gearnya kita lihat ya Buff gearnya HP 30% Speed bonus HP bonus ya Attack Depend HP bonus Nah yang Attack Depend ini harus di Reset aja Cuman kayaknya udah maksimal Resetnya Udah 550 Kayaknya sih Udah 520an ini cuy Oh masih 135 cuy Masih 135 Bisa lah nanti gue Reset Kemudian disini Hightechnya Critical Critical Weh udah 2 crit sih Kurang 1 anjir Kurang 1 crit ini cuy Kurang 1 crit ya Kemudian yang kelas S nya HP 25% Damage Rate Bonus Damage Bonus Damage HP Attack Mantap sih ini cuy Nggak udah Reset-Resetan lagi nih cuy Nggak udah Reset-Resetan lagi ya Ini kalau HP bonus lebih GG ya HP bonus HP bonus Wow Ngarep Ini terlalu GG Mau kayak gitu mah Kemudian disini juga cuy Ada si Mosquito Yang sudah Limit Break Bintang 5 Awakened Bintang 4 cuy Tapi Belum berkipsek cuy Belum berkipsek ya Masih belum berkipsek Gampang Nanti kita ambil kipseknya ya Kemudian disini ada si Pdxman juga ya Akhirnya gue punya Pdxman cuy Di akun 158 ya Di akun 158 Seperti ini ya Primal Bubgear-nya Mantap sih Udah lumayan cuy Kemudian Punya Watchdog Band Gila 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 Punya Genos Yang sudah berkipsek Punya Watchdog Band Pula cuy GG banget ini Genos gue Kayaknya di Serper ini cuy Kemudian untuk Bubgear-nya Seperti ini Kemudian Gear-nya pake HP Speed Untuk item Recursif-nya Kipsek bintang 2 Insik-nya bintang 3 ya Dan Bukan hanya itu cuy Kalian lihat Core-nya ya Gioro-nya Gioro-nya ini sudah limit break Bintang 4 ya Tinggal dikit lagi cuy Dikit lagi bintang 5 ya Kalau bintang 5 kan Pasifnya jadi 20% ya Ningkatin HP-nya Ini baru 15% Santai Nanti kita naikin sampai bintang 5 cuy Nanti kita naikin sampai bintang 5 Stop Dikit-dikit aja ya Dikit-dikit asal sakit cuy Kemudian ada si Tatsumaki P2 juga Yang baru limit break bintang 3 Awakened bintang 2 ya Dan gue juga punya titan sekarang Titannya sudah limit break bintang 5 cuy Awakened bintang 4 GGWP gak? Titannya limit break bintang 5 Awakened bintang 4 Jancok Cuman sayangnya yang gak berkipsek cuy Masih kipsek bintang 2 Insignanya bintang 4 Gearnya pake set kenai Pubgearnya seperti ini Ya ini dibuil rata cuy Ini berarti akun ya Atau karakter-karakter di akun ini Dibuil rata semua ya Ada si King juga Kingnya juga sudah limit break bintang 5 Awakened bintang 3 cuy Ada Boros juga Cuman Borosnya di server ini berkayu Gak kayak di server 17 ya Yang sangat pro sekali cuy Kalau di server 17 memang pro Kalau di sini berkayu ya Oke Sudah ada G4 juga Terjata di sini cuy Ih ada G4 juga cuy Ada G4 di sini cuy Ada G4 ya Dan hero backupnya Nyala oke Hero backup yang Zombiemannya nyala Sudah level 131 cuy Sudah level 131 Untuk yang Zombiemannya Jadi nanti kita bisa dapetin ya Bisa dapet kipsek Si Zombieman kayaknya ya Atau dapet Zombieman doang Di sini ya Harusnya dapet kipsek ya Gue gak tau nih dapet kipsek atau enggak cuy Tolong kalian komen di bawah ya Ini dapet kipsek atau enggak Kemudian untuk questnya Exchangenya di sini Lumayan ya Masih banyak Braceletnya Masih ada 144 Coinnya masih ada 161 Dan fontnya Masih ada 452 Oke Fontnya masih ada 452 Kalau di diamond kan Jadi 4520 Ini buat beli Ini ya cuy Buat beli Black Shuriken nih Pas nyamuk release Harus diambil cuy Lumayan ya Bisa beli 20 nih Cukup ya Itu 50 Beli 20 Jadi 70 Nice Bisa keambil juga cuy Bisa keambil kipseknya si nyamuk Mantap jiwa ini Cuk 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 Oke Dan sekarang kita bakal coba lihat Untuk ini ya Untuk training centernya cuy Untuk training centernya ya Untuk training centernya ini Grapplet training 39 Expert training 44 Hightech training 39 Duelist training 35 ya Oke Kemudian disini Untuk member trainingnya Level 103 Skill trainingnya Sudah level 93 ya Sudah level 93 Sebagian ada yang level 92 Mantap jiwa Gila Thank you Thank you Gila dikasih cuy Hibahan nih Mantap sekali ya Oke Dan kita lihat untuk core-corenya ya Kita lihat untuk corenya Yang pertama yang bakal kita lihat Adalah figurinya Figurinya ini sudah sampai grup 13 ya Tinggal 1 doang yang belum dapet ya Si kumis ya Nih si kumis belum didapet cuy Kemudian HCPennya 24 25 24 ya HCPennya sudah level 24 ya Trainingnya sih Gak usah dilihat Kayaknya cuy Trainingnya biasanya sudah complete semua cuy Sudah complete tinggal yang Subtitle-subtitle aja ya Kan 1 2 Yang belum complete tinggal 2 aja Battle training ya Oke dan ini dia untuk Laboratoriumnya Untuk laboratoriumnya Ya Deep Seeking level 6 Genus level 6 Chill Emperor level 6 ya Kemudian Genus level 7 Amai Mas level 5 Kemudian si Tukang Isep level 5 ya Tukang Isep level 5 Gioro nya Gioro nya level 3 ya Gioro nya level 3 Level 4 nya masih belum aktif Oke Yang level 4 Masih belum aktif ya Tidak apa-apa Nanti kita bakal aktifkan Slow 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 Oke ya guys ya Jadi mungkin untuk videonya Ya gue cukupin dulu sampai disini Nanti gue bakal showcase Arena Real Time PPP Dan yang lainnya ya Di akun Hibahan Di Shaper 158 ini ya Jadi Mungkin untuk videonya Ya gue cukupin sampai disini Semoga kegaram Thanks for watching And see you on the next video Ciao Salam Ampas